Siang ini saya memperjuangkan keadilan bahwa saya selama ini merasa telah diputu oleh Kepala Bapak Jateng Sabang Dora. Pada waktu itu saya punya kredit di Kepala Bapak Jateng yang dipinjam dan bilangnya mau dipakai untuk performansi pertanganan tersebut. Dan faktanya sesuai janjinya dua bulan tidak kembali. Tidak kembali dan berang jadi kepala. Sehingga saya menuntut keadilan saya melaporkan ke Kepala Bapak Jateng yang dilaporkan? Untuk yang saya laporkan yang pertama parut jateng panggukas, para beliau yang lembung dan dipakai saya. Terus yang kedua katanya sesuai ketenangan dari parut jateng setelah beliau saya minta pertanggung jawaban, dan ternyata beliau mengaku dipakai untuk menutup kredit lolos termen PT yang lain asabah dan jateng juga. Nah siapa itu kan saya tidak kenal, yang tahu kan mereka. Sehingga saya menarik menanyakan kepada Pak Ruzateng, ternyata beliau untuk menutup PT yang lain asabah dan sampai sekarang belum selesai. Sekarang jadi persoalan disayangi. Berarti ini ada kaitannya terkait kasus yang bergulung kemarin ya? Ya, biarlah, biarlah berhasilkan prosesnya. Terus yang terlalu. Kemudian, ternyata juga ada persoalan juga yaitu, bahwa sertifikat saya yang di bank itu ternyata diambil oleh seseorang. Dan seseorang itu saya tidak tahu karena saya tidak, saya tidak tahu kapan mengambilnya dan setelah saya tanyakan ke notaris ternyata diambil oleh seseorang. Siapa itu? Nah, menurut Bu Notaris, Bu Alisabeth diambil oleh dipinjam ya. Jadi dipinjam, 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 dan ini saya laporkan di barisim juga. Siapa itu? Ini menyebutkan cara, Pak. Inisial? Ya, Bu Notaris saja yang lebih tahu. Kapasitas saya tidak, tidak, takut salah saya menyampaikan. Ini yang jendelaan laporkan siapa? Yang pertama, taruh darim, yang kedua, PT yang menikmati itu. Yang ketiga, yang membawa sertifikat. Oke. Belum ditujukan, Mas, ini laporannya? Ini yang laporan di Korea, dua penipuan, penggelapan. Terus yang di sini. Ini pengakuan dari kepala tabak bahwa uang itu dipakai untuk untuk loaster main. Jadi kita tahunya uang itu mau dipakai untuk performance. Ternyata dipakai untuk loaster main. Berapa itu, Mas, sarannya, Mas? Total berapa itu? Berapa miliar? Sekarang, 13 miliar. Mas Obe, terkait akibat dari ini, apa yang menjenengan alami? Walaupun saya mengalami kerugian material maupun imaterial. Material jelas, uang tidak kembali, aset menjadi jaminan, bahkan bisa oleh bank. Kemudian imaterial. Saya beruber-uber sama beberapa pembeli atau konsumen yang saya ternyata ikut terbawa oleh... Saudara? Yang membawa ini. Saya tidak berani mengetahukan. Karena ini masih proses. Saya selama ini memang menunggu solusi, ternyata tidak ada solusi. Dan faktanya saya sekarang menjadi tersantar. Ini tanggapan sedikit, Mas, dengan status. Ya, itu biar berjalan dengan alur hukum yang berlaku di baris ring. Harapannya dengan perusahaan ini, Pak? Harapannya keadilan bisa ditengahkan. Mas, ini kan lebih tersangkai. Ini mempengaruhi gak, Mas, di pekerjaan di lingkungan ASN sendiri ini? Kalau pekerjaan, Alhamdulillah tetap berjalan dengan keseharian saya. Karena memang... Setelah konsol ke BKT, memang di anjurkan tetap sesuai dengan... Apa, pekerjaan saya. Mas? Mas? Saya kantor dan saya ada tugas juga. Mas, ini sudah pernah dipanggil baris ring sebagai tersangka? Belum. 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 Nanti. Nanti. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih.